Pemirsa program realisasi infrastruktur yang ada di Kabupaten Morujambi terus mendapatkan sorotan tajam, di mana proyek pembangunan fisik di Morujambi dinilai memiliki kualitas yang standar dibandingkan daerah lain. DPRD Morujambi menilai hal ini dikarenakan tidak adanya atau kurangnya pemengawasan dari pihak Dinas PUPR Morujambi. Realisasi infrastruktur yang ada di Kabupaten Morujambi terus mendapatkan sorotan tajam, di mana proyek pembangunan fisik di Morujambi dinilai memiliki kualitas yang standar dibandingkan daerah lain. Dewan sebut dikarenakan tidak adanya atau kurangnya pengawasan dari pihak Dinas PUPR Morujambi dalam setiap pembangunan pekerjaan fisik yang ada di tengah masyarakat Morujambi. Hal ini dikatakan oleh anggota DPRD Morujambi, Dapil Jaluko, Ulil Amri, yang menyebut bahwa kualitas pembangunan infrastruktur di Morujambi kerap kali tak sesuai dengan usia yang ada dalam rencana yang diinginkan. Pasalnya beberapa minggu lalu Dewan meninjau pembangunan jalan di Jaluko untuk pengawas dari Dinas PUPR sehingga Dewan menimpulkan bahwa kurang pengawasan, makanya kualitasnya rendah dan akan merusak sebelum usia kemampuan yang diperkirakan sebelumnya. Di Komisi 1 ya, bukan Komisi 3, tapi saya bicarakan karena saya Dapil saat itu. Saya, ya pembangunan di Dapil saya, kita harus pantau terus. Saya juga turun ke lapangan, tapi tidak di situ. Dapak Jaluko, saya menemukan saat kerjaan itu tidak ada orang PU di situ dan tidak ada yang punya proyek juga ada di situ. Nah, ini kan yang tidak bisa dilakukan penguasaan yang baik. Kalau tidak ada orang PU, tidak ada pihak ketiga, tidak ada pengawasnya, akibatnya kan kita akan menghasilkan kualitas yang tidak baik. Jadi intinya begini, intinya kita harap PU itu pada saat pekerjaan jalan itu harus diawasi. Lebih lanjut, Ulil Amri menyebutkan bahwa pihak Dewan akan terus menyoroti secara tajam pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR, karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Ulil yang juga merupakan mantan kadis pendidikan Moro Jambi ini juga meminta seluruh OPD yang ada di Moro Jambi agar bekerja secara maksimal memanfaatkan program yang ada demi pembangunan bumi Sailun Salimbai.